Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Hari ini kita akan belajar tentang Barang dan jasa sebagai alat Pengeluhan kebutuhan Jadi Ada dua Pokok bahasan ya Sama kita akan membahas Tentang Barang Lalu selanjutnya Tentang jasa Ada narasi kita baca bersama Untuk memenuhi kebutuhan Diperlukan barang dan jasa Barang adalah alat pemuas kebutuhan Yang memiliki bentuk fisik Seperti pakaian, makanan Dan aneka pertakas rumah tangga Sementara itu Jasa adalah Alat pemenuh kebutuhan yang tidak mempunyai bentuk Tetapi dapat dirasakan manfaatnya Contohnya Jasa motivasi Cerama Dan layanan transportasi online Itu adalah Jasa Dia Dapat dirasakan manfaatnya Tapi tidak berbentuk Seperti pakaian Lalu jenis jenis barang Dapat dibedakan berdasarkan Cara memperolehnya Tingkat kepentingan Cara penggunaan Cara pengolahan Serta menurut bentuk dan sifatnya Coba kita lihat Sama-sama Pertama Berdasarkan cara memperolehnya Ini dibedakan menjadi dua Ada yang namanya barang ekonomi Barang ekonomi ini adalah Barang yang dapat Barang yang didapat Dengan cara mengorbankan sesuatu Untuk mendapatkannya Jadi Tidak gratis Jadi kita harus mengorbankan sesuatu Yang paling umum sih Biasanya kita mengorbankan Uang Yang membeli Seperti itu Yang kedua Ada barang non ekonomi Atau barang bebas Apa ini contohnya Kalau barang bebas Berarti kebalikannya Kita mendapatkan ini Dengan cara Cuma-cuma Atau tanpa pengorbanan Atau tanpa biaya Contohnya itu adalah Sinar matahari Tuhan bermanfaat Tapi gratis Lalu apa Oksigen Mudara Seperti itu Lalu berdasarkan Tingkat kepentingan Yang pertama ada Namanya barang inferior Barang inferior ini adalah Barang yang Pemakaiannya Dikurangi Jika pendapatan bertambah Atau pun sebaliknya Contohnya Kita bicara Sendal jepit Barang bekas Dan barang tiruan Pembelian barang-barang ini Akan dikurangi Jika pendapatan bertambah Tetapi pembelian Akan bertambah Jika pendapatan Terkurang Maksudnya bagaimana Contoh yang lainnya itu Kalau Misalkan Kamu lagi Tidak ada uang Kita tidak Tidak ada uang Biasanya kita akan Membeli barang yang Lebih Ekonomis Yang nilainya Lebih rendah Dibandingkan barang-barang lainnya Seperti itu Itu namanya Barang inferior Jadi barang yang Akan dikurangi Kalau pendapatan Kita bertambah Barang esensial Barang esensial Barang esensial adalah Barang yang sangat Diperlukan untuk Memenuhi kebutuhan Permintaannya Signifikan Dan dipengaruhi Oleh pendapatan Berarti ini Barang pokok Apa contohnya Contohnya itu beras Gula Dan yang paling favorit Itu adalah Bahan bakar Minyak Lalu ada yang namanya Barang normal Barang normal itu adalah Barang yang Permintaannya bertambah Saat pendapatan meningkat Dan sebaliknya Contohnya apa Contohnya ini Baju Gadget Seperti itu Kalau pendapatan kita meningkat Biasanya kita Membeli Baju Atau istilahnya ini Kebutuhan sekunder Setelah kebutuhan primer Kita terpenuhi Semakin banyak pendapatan Maka akan Banyak juga kita Membeli kebutuhan sekunder Ini maksudnya Barang normal Pendapatan kita meningkat Nah yang tadinya Cuma makan sebelah Karena pendapatan bertambah Kita jadi beli bisa Seperti itu Termasuk barang normal Terakhir Berdasarkan tingkat kepentingan Ini ada yang namanya Barang mewah Apa itu barang mewah? Barang mewah ini adalah Barang yang berharga Yang harganya mahal tentunya Dan dapat menaikkan Satu sosial penggunanya Contohnya apa? Mobil mewah Terlalu Alat-alat golf Sederhana Alat-alat golf Tapi kan Untuk memainkan ini B-nya tidak besar Lalu kapal pesiar Perhiasan Berian Contohnya Dan lain-lain Itu yang termasuk Barang mewah Selanjutnya Berdasarkan Berdasarkan Cara penggunaannya Ada yang namanya Barang pribadi Apa itu barang pribadi? Ini adalah Barang yang digunakan oleh Individu atau pribadi Milik perorangan Contohnya apa? Contohnya Kendaraan pribadi kalian Kalau kalian sudah punya Kendaraan pribadi Sepeda Dan sebagainya Handphone Itu juga salah satu Barang pribadi Lalu barang publik Ini kebalikan Berarti ini barang-barang Yang sifatnya umum Yang berada di tempat umum Bisa digunakan oleh Masyarakat puas Contohnya apa? Contohnya itu Penyeberangan jalan Lalu Sekolahan Itu salah satu Barang publik Lalu berdasarkan Hubungan pemakaian Maksudnya seperti apa? Di sini ada dua Ada yang namanya Barang substitusi Dan barang komplementer Kalau barang substitusi Ini adalah barang Yang dapat menggantikan Barang lainnya Contohnya Jika Harga beras mahal Kita Bisa beralih ke Jagung Seperti itu Yang hamilnya lebih murah Atau singkok Ataupun Jika Tiket pesawat mahal Yang ini Kalau kita Lebaran pulang kampung Kita bisa Beli Node transportasi Yang lain Seperti kereta api Atau hubis Ini namanya Barang substitusi Jadi mereka saling Bisa saling menggantikan Lalu ada barang komplementer Apa itu barang komplementer? Ini adalah barang yang Kegunanya semakin bertambah Jika diundangkan bersama-sama Dengan barang lain Jadi melengkapi Kalau komplementer ini Melengkapi plus Yang memberikan nilai tambah Contohnya apa? Contohnya Kalau kita pakai Kemeja Lalu kita pakai Nasi Itu akan menjadi Lebih Kasual Atau kalau kita pakai Sepatu Kita pakai Kaos Kaki Ini namanya Barang komplementer Selanjutnya Berdasarkan proses pengolahan Ada yang namanya Barang mentah Ada yang namanya Barang sengah jadi Dan barang jadi Barang mentah itu Adalah barang Yang belum mengalami Pengolahan Contohnya Ya pasti Tanaman dari pertanian Atau kayu-kayu gelonggongan Yang belum di Dikan apa-apa Itu namanya Barang mentah Selanjutnya Ada barang sengah jadi Apa itu barang sengah jadi? Ini barang yang telah diproses Pada tahap tertentu Tapi belum tetap Juga bisa digunakan Atau langsung digunakan Yang butuh pengolahan Lebih lanjut Contohnya apa? Contohnya ini benang Lalu papan Lalu kayu-kayu balok Ini Diolah lagi Untuk Supaya bisa digunakan Manfaatnya yang lebih banyak Lalu ada barang jadi Ini Udah Ini barang yang sudah Melalui proses Sampai akhir Sampai siap digunakan Nah ini hasil akhir Dari sebuah barang Apa? Kalau tadi kita contohkan Kayu gelonggongan Terus menjadi papan Bentuk jadinya apa? Barang jadi Bisa lemari Bisa meja Bisa kursi Dan sebagainya Yang terakhir Kita ada Berdasarkan Cara Bentuk dan sifat Ini bedakan menjadi dua Ada barang tetap dan barang bergerak Ini maksudnya bukan barangnya dia diem Terus barang bergeraknya bergerak-gerak Beda Jadi ini adalah Barang tetap ini adalah Barang yang sifatnya tetap Dan tahan lama Seperti itu Contohnya apa? Contohnya gedung Mesin Fabrik Dan tanah Ini barang tetap dan tahan lama Kalau barang bergerak apa? Nah ini barang yang Bukan dia bisa bergerak sendiri Tapi barang ini mudah Dimodilitaskan Mudah dipindah tamankan Seperti itu Contohnya apa? Contohnya itu Kita bisa sebut Ini beras Sayur-mayur Atau bahan bakar Buah pun bisa Ini kan mudah dipindah tangankan Seperti itu Selanjutnya Bahasa terakhir Kegunaan suatu barang Di sini Ada berdasarkan Menurut Kegunaan suatu barang Bagi manusia Menurut AJ Yes Di sini dia mengelombokkan Satu barang Kegunaannya Menjadi empat Ada yang namanya Kegunaan bentuk Tempat Kegunaan waktu Dan kegunaan milik Apa saja penjabarannya Nah ini Sebagai Tugas kalian Kalian cari Apa definisinya Dan contohnya Seperti itu Demikian Nanti hari kita pada pagi hari ini Sekarang kalian bisa Menerjakan tugasnya Ditulis di kertas Lalu dikumpulkan Di kelas Cari Definisi Dan contoh Dari Kegunaan Bentuk Tempat Waktu Atau milik Dari satu barang Menurut AJ Meyers Demikian Yang Bapak bisa sampaikan Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh